Gak tau harus seneng atau harus sedih Toyota sudah melakukan minor change sedikit-sedikit lah ya Total sih ada sekitar 11 ya lah ya 11 item yang dirubah di Toyota Rush ini Nah ini mobil gue Liat deh bedanya Gak gitu banyak beda kan Dan cuma naik 4 juta rupiah Kira-kira yes or no Tonton sampe abis Kita bakal kupas satu persatu apa aja perubahannya ya Dan kalo belum subscribe jangan lupa subscribe Ya gue sih boleh seneng sedikit lah Karena perubahannya gak gitu banyak Mungkin kalo mobil gue gue ubah kayak gini Juga cuma sedikit doang gitu Kayak biaya yang gue keluarin Mungkin kenapa? Karena Toyota melihat si Toyota Rush ini Ini juga masih laris manis Nomor pertama penjualan di low SUV Looks dari tampak depannya kayak gini Gak banyak beda Cuman perubahan di desain baru Untuk di grillnya sini Dia jadi black glossy Ada emblem GR Terus desain bumper depannya Ini juga ada sedikit perubahan sedikit Di bagian sini nih Jadi kayak ditambahin nih Ada tiga apa ya Kayak tiga aksen kayak gini Ini warna grey Dan housing-housingnya ini juga berubah Jadi warna black glossy Menurut gue sih oke-oke aja Jadi kayak ngebersihnya juga lebih Gampang sih Dan selebihnya sama persis loh Lampunya sama-sama sudah multi-reporter LED Bahkan nih Saya kasih liat ya Kuncinya tuh sama persis Jadi gak ada perubahan tuh Gue sih berharap ya Kalo suatu saat rush itu facelift Ditambahin dong Gak terlalu butuh lah power backdoor Cuma mungkin buat starter mesin itu Menurut gue udah cukup oke Kalo kita ngomongin mesin Mesin sama persis Keduanya tidak ada perubahan Dua NRVE Mesinnya 1500cc Dengan tenaga 104 PS Torchnya sekitar 136 Nm Yang masih jadi favorit orang Indonesia adalah Dia penggerak roda belakang Jadi mungkin banyak hal Jadi pertimbangan adalah Gak apa-apa deh Rush yang penting dia penggerak roda belakang Dan itu yang bikin dia laris manis kan Disini yang baru Itu warna black glossnya tuh nyambung nih Side cladding atau over fender Bahan dope Nyambung juga sama sini Tapi disini masih bahan dope nih Untuk side screennya bahan dope Tapi side body moldingnya dia Nurun dia agak turun ke bawah Black glossy dan ada warna greynya Dan desain velgnya beda Ringnya masih sama 17 Matchingnya beda gitu loh Silver dan hitam Tapi ini kalo kalian gak suka Kalian bisa di stickerin lagi juga Kayak gitulah Spiannya beda lagi Berwarna hitam Tanggung banget sih Mungkin kalo disini bikin tutun sih Pasti akan jadi ganteng banget Terus handlenya dia juga black glossy Smart entry tentunya Kiri kanan dan belakang Ini bahan dope sama Roof rail juga tetep sama Talang air sama Udah beda gitu doang Nih hitam semua sih Over fender belakang tentunya sama Bahan dope juga Tentunya nyambung sama belakang Kalo kita ngomongin dimensi Dimensinya itu 4435 Wheelbase nya 2685 Sebenernya wheelbase lebih panjang tuh Paling panjang menurut gue adalah si Expander Expander close tuh 27 Sekitar 27 lebih panjang Belakang dia gak Banyak perubahan Cuma disini doang Dapet tambahan garnish hitam Terus desain bumper bawahnya Ada sedikit berbeda Ini perubahan warna Ini warnanya tuh jadi grey Yang lama tuh warna silver gitu Dan ini juga desainnya beda nih Parking sensor tetep sama Dan ada kamera mundur Juga nih ya kan Defogger tetep ada Lainnya sama persis Ras ini sih udah cukup pake lah guys Karena remnya sudah ABS EBDBA Ada emergisi brake sinyal Ada heel assist control Bahkan airbag nya juga sudah 6 Berharap suatu saat Toyota nanti bakal Kasih fitur Septicent Septicent Kayak si Veloz gitu loh Itu pasti bakal lebih Yehud lagi sih Kita starter mesinnya dulu Ada hal yang bikin saya deg-degan Tau gak kenapa Jadi aki mobil gue tuh Sudah berumur 2 tahun Sejak Oktober Berarti kan November, Desember, Januari, Viagra, Di Maret 2 tahun 5 bulan Aki gue sudah mulai lemah Jadi kayak sudah mulai agak jeda Tau gak akinya berapa Akinya tuh yang kalau sesuai speknya Itu sekitar 2 jutaan Nah itulah salah satu Menurut gue jadi kelemahan ya Karena Si Ras ini ada fitur idling stop Yang menurut gue gak gitu guna ya Kenapa gak gitu guna Karena posisinya ini kan Matic kan Tapi remnya masih manual Jadi kalau kalian mau berfungsi adding stop ya Kalian harus injek rem terus kayak gitu Makanya saya bilang itu fitur gak guna Kecuali Mobilnya sudah dengan lebih dengan elektrik pakai brake ya Sama auto hold ya Jadi Ada adding stop oke lah ya Yaudah lah Itu mungkin masukkan buat tau ya pak Yang baru disini apa Ternyata Head unitnya bukan sekedar floating doang Bukan sekedar baru doang Tapi Dia ada fitur ini loh guys Jadi ada prepaid card Jadi bisa buat ngecek Ada NFC disini Jadi kalian bisa cek imani Baik mandiri Maupun kartu flash Ya ini menarik loh Ya mungkin barangkali handphone kalian Gak ada NFC nya Ini udah kebantu Ada voice command Notify Ada M Toyota Terus ada lagi Apple CarPlay tentunya Dan ada koneksinya Yang terbaru ini ada auto link Gue belum pernah coba Kalau kayak screen mirroring Ini berarti kan mayrakas kan Tutorialnya udah sering gue bikin Yang spesial lagi disini Kayak misalkan ini saya suka nih Jadi disini Udah gak ada lagi kayak aksen-aksen Chrome ornament yang kayak gue punya Yang copot tuh Ya kan Terus disini Dashboard nya sini tuh Subtouch dan warna hitam Termasuk di door trim sini Hitam-hitam semua Ini masih fabric Dan Plafonnya dia hitam semua guys Tapi kayak misalkan ya Tempat sanitizer nya juga hitam Dia tidak menghilangkan Nih sanitizer kaca Ada lampu Kanan-kiri tuh Ya kan Tempat kaca mata Jadi ini hitam ya Jadi lebih Tahan kotor Lah ini yang baru Kayak gak ada deh Cuman head unit Terus ada emblem GR Kayak gini Setirnya masih sama Tilt doang belum telescopic Jadi yang patut saya hargain adalah Si head unitnya ini Cuman memang Dia masih pake kabel Akan lebih joss lagi Kalau dia sudah Wireless Kayak brand-brand lainnya ya Tapi ya Is oke lah ya Kalau dia sudah Kebantu sama Miracast nya Kalau brand lain dia gak ada Nah jadi plus minus kan Jadi untuk sambung Android Auto nya Harus pake kabel kayak gini AC Juga masih auto Tidak ada tambahan Semburan bawah Kayak gitu Power outlet Matic nya PRND 32L Rem tangannya masih manual Konsol Joknya masih belum kulit juga Tapi di headrest nya Ada Body run GR yang menurut gue Penting gak penting sih Gue lebih penting joknya kulit sih Ya paling PR nya adalah Kalau kalian mau ambil ini Ya nanti kalian tinggal ganti Jok Kulitnya ini aja sih Jadi Gimana Udah oke belum Gue sih oke ya Gue udah approve lah ya Untuk ini hitam-hitam semua ini Udah oke lah ya PR nya adalah Tetap Kalau gue beli mobil ini lagi Misalnya Gue harus upgrade Tapi gak mungkin lah Masa mobil gue ras Beli ras lagi Ya minimal Fortuner lah ya Bener gak sih Fortuner atau Zenik Tapi gue lebih pengen Zenik sih Zenik tuh lebih nyaman buat di kendaraan Oke kita bakal tes Kalau kita kunci Dia akan ngelipet kan Nah kita tes lagi Kalau gue unlock Dia ngebuka apa enggak Ternyata enggak guys Jadi masih sama Kayak mobil gue juga Nih Iya kan Kan ngelipet Padahal gue unlock Ah Padahal menurut gue ini salah satu fitur Yang mungkin tekesan sepele Tapi penting Jadi apa Jadi kalau kita mau lihat nih Mobil gue udah ke kunci atau belum Cukup lihat spionnya aja Gak sama Kalau veloz udah kayak gitu Jadi gimana teman-teman Naik 4 juta Yes or no Ya Gue pribadi ya Cukup oke lah ya Effortnya cukup ada Meskipun banyak yang komen Wah ini baru keluar dari bengkel variasi Tapi menurut gue udah cukup pake lah ya Gue suka banget sama pelakon hitamnya Gue suka sama dashboardnya hitam semua Gue suka sama headwindnya Udah bisa cek e-money Sekian dulu video dari saya Terima kasih buat teman-teman yang selalu setiap menonton video saya Jangan lupa subscribe Comment kalau pengen dibuat video lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax